tim teknis dari program Sapa Dukar Rumah Belajar dan terkhusus bagi Pusdatin Kemendikbud saya ucapkan terima kasih yang telah memberikan kesempatan untuk saya dapat berbagi dengan para sahabat rumah belajar dan juga adik-adik siswa-siswi baik tingkat kelas 10, 11 maupun yang terkhusus adalah kelas 12 yang sedang persiapan untuk pelaksanaan ujian UNBK yang tidak lama lagi baik bagi untuk para sahabat rumah belajar dan adik-adik sekalian pada kesempatan ini saya akan berbagi ilmu tentang trik mengerjakan soal UNBK untuk kelas 12 tetapi di dalam materi ini nantinya secara keseluruhan ada kelas 10, ada kelas 11 dan juga ada materi kelas 12 nah untuk supaya lebih jelasnya mungkin kita berkenalan dulu ya adik-adik nah ini nama ibu adalah Fatma Saryati guru SMA Negeri Tiga Palu Kutar Rumah Belajar tahun 2017 Provinsi Sulawesi Tengah ibu akan berbagi tentang trik bagaimana adik-adik khususnya yang kelas 12 yang saat ini tidak lama lagi akan menghadapi ujian UNBK sehingga pada sesi kali ini ibu mencoba merangkum soal-soal yang kurang lebih hampir bisa dikatakan sulit bagi anak-anak kelas 12 khususnya jurusan IPS untuk bisa menjawab soal-soal ini Halo Ibu Ita, kedengaran suara saya? Kedengaran Ibu Mas Oh iya, Alhamdulillah Baik, saya lanjutkan Nah jadi di dalam slide ini nanti saya akan uraikan soal-soal materi-materi yang memang khusus tidak bisa atau jarang untuk anak-anak bisa jawab Nah disini soal yang pertama tentang masalah ekonomi Nah, tip dan tip yang akan ibu bagikan kalau misalnya adik-adik khususnya kelas 12 di dalam mendapati soal seperti ini contoh misalnya ini yang sering selalu ada ya selalu dibuat soalnya dan cukup memakan energi juga untuk anak-anak bisa berpikir karena terlalu banyak penelitian tulisan Nah kuncinya disini kalau misalnya adik-adik sudah melihat saya coba dulu seperti ini ya Nah jadi disini contoh ya ada soal tidak terhalang ya disini ada soal ya pertama putih ini sudah lama memiliki pembuatan kue kering dan kue basah sesuai pesanan konsumen beliau ingin mengembangkan usaha agar berproduksi secara rutin setiap harinya akan tetapi dalam dirinya terdapat kekhawatiran kue yang diproduksi itu tidak laku karena belum dikenal secara luas nah ini adalah satu permasalahan tentunya adik-adik juga harus tahu tentunya adik-adik sudah pelajari ya materi-materi kelas 10, kelas 11, kelas 12 ya nah untuk ini kalau soal seperti ini berarti tipsnya yang pertama adalah kenali dulu kompetensinya tentunya kalau berbicara seperti ini tentu sudah masalah ekonomi nah adik-adik perlu ketahui masalah ekonomi masalah ekonomi itu ya kita ketahui bersama ada tiga ya adik-adik ya nah ada tiga yang pertama yaitu apa yang akan diproduksi apa yang akan diproduksi produksi ya nah kemudian yang kedua masalah yang kedua yang kedua ya masalah yang kedua itu bagaimana cara memproduksi bagaimana cara memproduksi nah itu kemudian masalah yang ketiga untuk siapa barang itu diproduksi nah itu ya yang ketiga untuk siapa barang itu diproduksi diproduksi nah ini jadi masalah ekonomi kalau kita mendapati soal begini ya adik-adik kita langsung saja kenali dan diingat bahwa masalah ekonomi itu hanya tiga yaitu apa yang akan diproduksi bagaimana cara memproduksi dan untuk siapa barang itu diproduksi nah di dalam soal ini kita sudah melihat nah disini ya ibu tandai disini pembuatan kue nah ini pembuatan kue kering dan kue basah nah berarti sudah ketemu permasalahan apa yang akan diproduksi ya gitu ya adik-adik ya jadi kue kering dan kue basah itu adalah apa yang yang akan diproduksi sudah terjawab kemudian yang berikut bagaimana cara memproduksi nah kita lihat apakah di dalam soal ini sudah ada jawaban dari pertanyaan bagaimana cara memproduksi nah kalau kita lihat disini sepertinya sudah ada ya nah sudah ada disini bagaimana cara memproduksi oh ya dilihat disini ya agar berproduksi secara rutin tetapi dalam dirinya terhadap apa punya kekhawatiran nah berarti disini jawabannya adalah untuk yang kedua bagaimana cara memproduksi nah untuk siapa barang diproduksi itu itu yang ada di dalam soal ini nah kita lihat ya kekhawatiran dari ibu timi nah berarti disini khawatirannya berarti dia sudah tahu bahwa barang apa untuk siapa barang itu akan diproduksi tentunya untuk para konsumen nah itu berarti sudah ada jawabannya tinggal yang belum ada jawabannya berarti bagaimana cara memproduksi nah maka kita akan lihat disini nah kita akan lihat poin A disini dikatakan mengajak masyarakat sekitar nah itu bukan jawaban bagaimana cara memproduksi kemudian yang B meminjam uang dari bank untuk modal pengembangan usaha agar kue yang dihasilkan menjadi semakin banyak nah itu juga bukan jawaban dari bagaimana memproduksi nah kemudian yang D yang C ya berusaha mengumpulkan uang untuk mengembangkan usaha itu juga bukan nah membuat promosi dengan menggunakan brosur nah itulah jawaban yang paling tepat karena bagaimana cara memproduksi tentunya harus promosi harus dengan iklan harus dengan cara artinya bagaimana supaya kuenya itu bisa dikenali oleh konsumen nah seperti itu jadi maka bisa kita langsung ketahui jawabannya bahwa yang dibutuhkan itu bagaimana cara memproduksi sudah kelihatan jawabannya di option yang D ini yaitu membuat promosi dengan menggunakan prosur atau leaflet untuk dibagikan pada para tetangga atau bahkan bekerjasama dengan pemilik topo kue nah tentunya adik-adik disini kalau misalnya nantinya kita mendapati soal yang lain nah perlu diingat triknya itu saja masalah ekonomi itu hanya tiga apa yang akan diproduksi itu dicari kemudian bagaimana cara memproduksi dan yang ketiga untuk siapa barang diproduksi nah seputar pertanyaan-pertanyaan ini yang biasanya sering membingungkan adik-adik semua ya tentunya karena kita tidak memahami kompetensinya tetapi kalau kita memahami pasti kita langsung tahu jadi tidak perlu kita bingung dengan kalimat-kalimat yang terlalu panjang ya begitu ya adik-adik bagaimana Ibu Ita suara saya jelas halo 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 Ibu Ita Pak Deni oke suara Ibu masih jelas terdengar oh iya gambar masih ada juga masih Ibu oh iya siap baik saya lanjutkan ya baik adik-adik siswa pelajar kelas 12 serta para sahabat kita mau belajar sahabat pembelajar selanjutnya kita akan lihat soal yang kedua nah ini soal yang kedua ini juga soal UNBK tahun lalu ya yang sering membingungkan anak-anak karena tidak memahami dari apa itu kelangkaan nah seandainya adik-adik semua bisa paham bahwa kelangkaan itu hanya satu saja intinya bahwa keterbatasan dari sumber daya tetapi kebutuhan yang tidak terbatas nah itu intinya nah disini contoh soal sejak ada pembangunan perusahaan air minum yang menjual air mineral ratusan bahkan ribuan galon per hari lahan pertanian di daerah Cikahuripan sering mengalami kekeringan hal ini tentu berdampak kepada penurunan hasil pertanian dan penghasilan masyarakat dari daerah tersebut untuk mengatasi kelangkaan tersebut cara yang dapat dilakukan adalah nah disini caranya kita melihat tipsnya ya tipsnya tadi bahwa inti kelangkaan itu adalah keterbatasan sumber daya manusia atau sumber daya alamnya tetapi kebutuhan manusianya yang tidak terbatas sehingga kalau lama-lama itu akan mengalami masalah ekonomi nah disini tentu punya alternatif nah jadi jawaban dari kelangkaan tipsnya itu adalah harus ada satu alternatif nah tentunya ade-ade disini melihat atau mencari di opsion A, B, C, dan D serta E manakah yang termasuk dari kategori alternatif nah perlu dipahami bahwa ade-ade ya alternatif itu solusi memberikan solusi jadi bukan melakukan tindakan tetapi solusi oke kita lihat sama-sama ya yang A masyarakat melakukan unjuk rasa kepada perusahaan air air minum tersebut agar segera menutup perusahaan nah ini adalah bukan solusi ya ade-ade tetapi satu tindakan nah tetapi tindakan yang salah juga ya jadi sudah bukan jawaban ini ya ini supaya lebih jelasnya gini kita kasih coretan ya ini yang ini tadi ya masyarakat ini ini bukan ya nah ini oke ini bukan jawabannya ya kemudian yang kedua pemerintah menutup perusahaan air minum sampai kebutuhan lahan pertanian akan mencukupi nah ini juga salah ya tindakan bukan solusi oke kemudian untuk mengairi lahan yang kekeringan dalam jangka panjang pemerintah melakukan pemetaan nah ini juga bukan memberikan solusi ya tetapi justru hanya akan mengambil tindakan yang lain lagi nah ini juga bukan ya ini yang D yang C bukan kemudian yang D nah ini juga bukan sudah bukan ya jadi bisa langsung kita ketahui yang termasuk alternatif nah yang ini masyarakat ini ya wilayah agak masyarakat pemerintah dan pihak perusahaan melakukan musawarah untuk mencari solusi yang terbaik nah inilah yang merupakan alternatif jadi kelangkaan itu sebenarnya intinya hanya satu saja bagaimana dengan adanya keterbatasan sumber daya alam untuk dapat memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas harus diberikan solusi atau alternatif nah seperti itu jadi itu soal yang kedua untuk materi kelas 10 baik kita lanjutkan sekarang soal yang ketiga nah soal yang ketiga ini masih materi kelas 10 yaitu pendapatan nasional jadi perlu adik-adik ketahui juga ya bahwa soal-soal UNBK hampir setiap tahunnya lebih dominan itu materi kelas 10 dibanding kelas 11 karena memang disana banyak materi-materi dasar ekonomi yang memang harus dikuasai secara runtun sehingga lebih banyak memang materi kelas 10 jadi pada kesempatan ini ibu juga berbagi bagaimana supaya adik-adik bisa menjawab soal yang selalu keluar setiap tahunnya dan hampir masih sangat sedikit bisa menjawab ya nah ini adalah kategori soal yang paling sulit dijawab oleh siswa ya yang jurusan IPS kenapa? karena memang ureannya agak terlalu ini membutuhkan energi juga anak-anak untuk menjawab karena ini menghitung jadi pendapatan nasional misalkan ada data pendapatan nasional negara APRAIN pada tahun 2016 baik berikut nah ini ada GDP-nya kemudian ada produk yang dihasilkan dari masyarakat dalam negeri kemudian penyusutan pajak tidak langsung labat ditahan iuran sosial pajak perseroan personal income dari data tersebut besarnya transfer payment antara payment negara APRAIN adalah nah dari mana kita bisa peroleh 390 nah ini caranya tips untuk menjawab kalian harus pakai rumus ya jadi perlu diingat kompetensi dasar ini dalam memahami pendapatan nasional adik-adik harus ketahui rumus dari konsep pendapatan nasional nah untuk lebih jelasnya di sini udah siapkan ya nah ini jadi rumusnya kalau GNP biasanya kalau soalnya langsung halo Bu Ita jelas ya masih kedengaran suara saya oh iya baik adik-adik sekalian rumusnya pendapatan nasional ya itu ya gambarnya tidak muncul oh tidak muncul ya nah itu yang mungkin bisa diulang lagi untuk share screen oh iya saya stop dulu ya terus saya share iya sudah terlihat kembali oh iya terima kasih ya nanti diberitahu Pak ya kalau seandainya ini soalnya jaringan di paluk ini naik turun naik turun mudah-mudahan kita bisa lalui dengan baik ini baik saya lanjutkan ini ya data ini adik-adik kita akan lihat rumusnya yang adik-adik harus ketahui disini rumus dari konsep pendapatan nasional kalau kita lihat soalnya disitu tidak ada GNP seandainya soal itu ada GNP maka adik-adik bisa langsung masukkan rumusnya dimana rumusnya ini kan ini ya rumus yang paling gampang ini ya nah GNP sama dengan NNP supaya tidak lebih lama lagi ini aja ya GNP ini adalah gross domestic product ya kemudian produk yang dihasilkan nah jika kita mendapati soal seperti ini adik-adik ya jadi kita langsung buatkan rumusnya nah rumusnya ini disini adalah PNP sama dengan GDP kurang pendapatan neto terhadap luar negeri nah berarti karena ada pendapatan asing dari dalam negeri sehingga langsung GDP yang ada di dalam data itu kita kurangi nah maka itulah yang dihasilkan NNP seperti itu ya NNP nah kemudian NNP itu sendiri setelah kita peroleh nanti disini rumusnya lagi NNI ya rumus NNI adalah NNP dikurang pajak tidak langsung nah tadi kan ada ya jadi setelah diperoleh hasilnya 2.700.000 2.700.000 dikurangi pajak tidak langsungnya di dalam data itu adalah 50.000 nah kemudian ibu nulis rumus tidak muncul rumusnya oh iya saya tidak jadi nuliskan ibu tidak jadi iya soalnya sudah saya sudah buatkan memang disini kalau saya mau rumuskan tadi kayaknya nanti agak kebingungan jadi lebih baik langsung aja tapi tampilan layarnya kelihatan tidak muncul ada tidak muncul oh tidak muncul nah ini sudah mulai-mulai ini jaringan saya stop sharing dulu kemudian saya kembali sharing lagi ya udah muncul oke sudah ya jadi adik-adik kita lanjutkan ya jadi rumusnya PI adalah NNI dikurang laba ditahan dikurang jaminan sosial ditambah transfer payment nah di dalam data tadi kan kita sudah peroleh NNI-nya ya nah kemudian di dalam data itu PI-nya sudah diketahui nah diketahui 2.980.000 kemudian laba ditahan laba ditahan disini ada ya kemudian jaminan sosial juga ada nah yang ditanya disitu adalah transfer payment-nya kalau kita mengacu dalam rumus ini sempat dibuat bingung juga sih anak-anak karena memang dia putar yang dia tanya transfer payment yang seharusnya sebenarnya kalau soal yang muda itu dia langsung menanyakan disposable income nah sehingga kalau disposable income yang ditanya itu langsung PI dikurang pajak langsung nah tapi kenyataannya soal-soal pendapatan nasional itu sudah tidak lagi mengikuti ini yang muda tetapi dia balik lagi rumusnya seperti contoh ini ya adik-adik yang ditanya adalah transfer payment sementara rumusnya setelah semuanya dijumlakan baru ditambah dengan transfer payment maka secara ilmu matematika juga adik-adik sudah peroleh tinggal diputar saja ya transfer payment sama dengan ya 2.980.000 nah kita lihat datanya tadi ya nah ini personal income kan 2.980.000 nah ini dikurangi 2.590.000 dari mana ini ya 2.650.000 tadi NNI-nya dikurangi dengan setelah semuanya dijumlahkan jaminan sosial lambat ditahan itu semua dijumlahkan dikurangi menghasilkan 2.590.000 nah maka PI dikurangi 2.590.000 diperoleh 390.000 ibu nah ini ya nah jadi ini yang menjadi persoalan kalau diputar sebenarnya banyak soal-soal pendapatan nasional itu biasanya yang ditanya adalah PI-nya kalau PI-nya mudah karena kita mengikuti rumus nah tetapi yang ditanya bukan bukan PI-nya yang ditanya justru malah rumus yang di dalam PI itu yang ditanya seperti contoh ini ya transfer payment-nya kira-kira berapa kalau PI-nya diketahui 2.980.000 nah maka sistem atau triks dan tips-nya tadi adik-adik langsung setelah kita memperoleh NNP NNI nah ya gambarnya hilang lagi hilang lagi ya jadi stop sharing dulu ya saya kembali lagi sharing sudah ada ya sudah ada gambarnya ibu sudah sudah ada oh ya oke baik adik-adik pelajar SMA selanjutnya kita akan masuk pada soal yang berikut jadi tadi itu adalah materi kelas 10 ya masih bagian pendapatan nasional nah satu lagi ini masih berkisar tentang pendapatan tetapi pendapatan per kapita nah ini juga jadi masalah juga bagi adik-adik karena kesulitan untuk menghitung kelamaan kalau kita menggunakan rumus pendapatan per kapita itu kan adik-adik ya rumusnya jumlah PNB dibagi dengan jumlah penduduk nah otomatis adik-adik akan menghitung ini ini bagi ini ini negara tetangga bagi ini ungkapan bagi ini verval bagi ini nah ini akan memakan waktu sangat lama kalau adik-adik mau menghitungnya nah triksnya disini adik-adik kalau kita mendapati soal pendapatan per kapita seperti tabel seperti ini nah yang kita lihat adalah jika jumlah pendapatan satu negara itu kecil kemudian didukung juga jumlah penduduknya banyak nah maka itu otomatis dia pasti akan rendah tapi kalau jumlah pendapatannya besar kemudian jumlah penduduknya kecil maka dia akan menjadi apa memperoleh pendapatan per kapita tertinggi nah seperti itu jadi kita tinggal melihat sebenarnya dari jumlah penduduknya nah maka setelah kita lihat ini jumlah penduduk ya negara ini weakness ini nah weakness ini kalau kita bandingkan dia besar ya paling besar pendapatannya kemudian jumlah penduduknya tidak terlalu kecil ya tapi ini sudah boleh dikatakan dari jumlah penduduk semua negara ini dikategorikan bahwa pasti dia yang akan tertinggi nah jadi sehingga bisa kita menemukan hasilnya nah ini ya nah ini negara weakness memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi lebih tinggi dari negara tetangga nah ini kalau kita lihat negara tetangga kan negara tetangga jumlah pendapatannya dia besar juga hampir sama dengan ini ya negara ungkapan dan sebelah tapi disini jumlah penduduknya jumlah penduduknya sedikit sementara ini juga masih masih besar ya negara ungkapan nah maka bisa kita memperoleh jawaban dari semua opsi itu bahwa negara ungkapan itu memiliki pendapatan per kapitanya lebih tinggi dibanding dari negara tetangga ini yang nomor 2 nah seperti itu ya baik kita akan lanjut untuk soal yang berikut yang biasanya tidak bisa adik-adik jawab ya nah soal ini ini kita masuk materi kelas 11 nah untuk materi kelas 11 materi yang selalu tidak bisa dijawab oleh adik-adik di urusan IPS ya khususnya nah ini kebijakan ekonomi ketika kita memperoleh pertanyaan seperti ini atau mendapati soal tentang kebijakan ekonomi nah ini kelihatan ini Bu Ita soalnya ini saya ambil dari ini ya screenshot soal UNBK yang tahun kemarin supaya lebih asli ya adik-adik bisa lihat ya kelihatan Ibu kelihatan ya jadi materi kebijakan ekonomi jadi kalau kita melihat ketika ada kalimat seperti ini pada saat terjadi inflasi pemerintah melalui bank sentral akan berusaha mengatasi dengan kebijakan moneter nah pertanyaan ini sudah otomatis akan membahas yang namanya kebijakan ekonomi perlu adik-adik ketahui ya dan harus selalu diingat bahwa kebijakan ekonomi di dalam materi kelas 11 itu kita ketahui ada dua sebenarnya tiga ya tapi yang utamanya yang umum biasanya dua yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal sedangkan yang ketiganya itu yang jarang dibahas karena kebijakan non-fiskal dan non-moneter nah disini pertanyaannya salah satu kebijakan yang dilakukan adalah menaikkan suku bunga bank melalui kebijakan diskonto nah kebijakan diskonto ini tentu adik-adik juga ada yang masih ingat ya diskonto itu adalah kebijakan bank di dalam bagaimana dia menaikkan dan menurunkan tingkat suku bunganya nah itu ya dampak dari penerapan kebijakan tersebut adalah nah kita lihat disini dampaknya apa gitu ya nah disini dampak dari penerapan itu kita lihat yang termasuk kategori kebijakan moneter itu kita harus kenali antara dua tadi ya di dalam opsion itu pasti dia campur ada fiskal ada moneter nah sekarang caranya triknya adalah adik-adik perlu memenali yang opsion A jumlah uang yang beredar semakin berkurang sehingga masyarakat akan mengalami kesulitan mendapatkan uang dan mengakibatkan nilai uang menjadi meningkat nah ini harus dipahami juga kalimat itu kalau salah ininya salah dalam menganalisanya nah ini otomatis yang A ini adalah jawaban yang salah ya nah ini jawaban yang salah oke yang B masyarakat lebih senang menyimpan harta dalam bentuk benda berharga daripada uang yang memiliki nilai semakin menurun sementara harga semakin meningkat nah ini juga pernyataan yang salah kemudian harga barang akan meningkat seiring dengan jumlah uang yang beredar semakin berkurang sehingga banyak masyarakat tidak mampu menilai kebutuhan hidupnya nah ini ya tidak berbicara kebijakan moneter nah ini sudah sangat kelihatan jelas ya ini tidak berbicara kebijakan moneter kemudian yang D jumlah uang yang ada di bank akan bertambah sehingga setiap keperluan negara untuk membeli valutasi akan tersedia melembabkan harga barang akan kembali turun nah ini juga pernyataan yang salah jadi jadi masyarakat akan menambah simpanan dan mengurangi pinjaman di bank sehingga jumlah uang yang beredar berkurang dan nilainya menjadi meningkat serta harga barang turun nah jadi yang perlu dikenali disini adalah kebijakannya tadi kebijakan dari kebijakan moneter disini tadi menaikkan suku bunga bank melalui risponto nah dampaknya dari kebijakan kalau dia menaikkan suku bunga maka disini kaitannya dengan pihak bank nah tentunya disini masyarakat akan menambah simpanan dan mengurangi pinjaman di bank sehingga jumlah uang beredar berkurang dan nilainya menjadi meningkat serta harga barang turun nah itu jadi triknya disitu kita mengenali kebijakan ekonominya dari segi moneter dan fiskal nah biasanya adik-adik akan menemukan di dalam itu manakah yang termasuk kebijakan fiskal nah itu perlu juga adik-adik ketahui ya kebijakan fiskal ini berbicara tentang kepemerintahan contohnya contohnya adalah mengurunkan pajak ya menaikan pajak ya menambah pajak atau menaikan pajak nah itu yang intinya sedangkan kalau moneter itu kebijakannya tentang atau berkaitan dengan bank apakah dia menurunkan tingkat suku bunga atau dia menaikkan tingkat suku bunga ya jadi itu adik-adik untuk soal materi kelas 11 ya selanjutnya soal yang tidak pernah bisa dijawab juga ya ini masih materi kelas 11 ini pembangunan ekonomi ya pembangunan ekonomi ya ini pembangunan ekonomi disini disini harus kita pahami adik-adik bahwa indikator dari keberhasilan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi itu ciri-cirinya perlu kita kenali jadi triknya untuk bisa menjawab soal tentang pembangunan dan pertumbuhan itu adalah intinya kalau dia berbicara pendapatan per kapita berarti itu pembangunan ekonomi kemudian kalau dia berbicara tentang PDB itu juga pembangunan ekonomi sedangkan kalau dia berbicara pertumbuhan ekonomi dia menyangkut pendapatan negara secara keseluruhan kemudian di di satu sisi juga dia membicarakan pertumbuhan ekonomi itu adalah kualitas hidup atau peningkatan sejahteraan dari masyarakat itu sendiri itu pertumbuhan ekonomi nah maka ketika kita menemukan soal tentang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi maka kita sudah bisa mengenali bahwa yang kategori dari pembangunan ekonomi itu adalah satu pertumbuhan PDB nya meningkat kemudian yang kedua pendapatan perkapita meningkat dalam jangka panjang dan tentunya adalah kesejahteraan penduduk selama waktu tertentu nah itu pembangunan ekonomi halo ibu ita kedengaran masih kedengaran ibu ita halo oke masih kedengar ibu dengan jelas oh ya gambar masih kelihatan juga masih terlihat oh ya siap adik-adik adik-adik mau bertanya ini oh ya silahkan sebelum saya lanjutkan ke soal berikut mungkin ada yang bertanya adik-adik mungkin lagi masih mendengarkan materi dari ibu oh iya baik saya lanjut aja ya ita ya silahkan dilanjut baik adik-adik sekalian serta sahabat rumah belajar dimana saja berada baik yang masih mengikuti program sahabat rumah belajar pada sesi kali ini saya akan melanjutkan soal yang berikut yang biasanya juga adik-adik masih kebingungan di dalam menjawab materi kelas 11 nah disini materi yang sulit memang tingkat kesulitannya tinggi di materi kelas 11 yaitu kurs valut asing nah sebenarnya simpel saja kalau adik-adik tahu ya rumusnya nah triknya disini jadi pada kesempatan ini ibu mau berbagi pada adik-adik yang khususnya kelas 12 IPS ya untuk bagaimana bisa menjawab soal tentang kurs valas ya kurs valas ini rumusnya kan kalau misalnya uang itu mau dijadikan ke dalam mata uang rupiah maka rumusnya adalah dikali dengan kurs beli nah sedangkan kalau misalnya kita punya uang mata uang rupiah kita mau jadikan mata uang asing maka dibagi dengan kurs jual ya lo bu itak silakan dilanjut ibu oh iya baik ya jadi adik-adik ini adalah soal kurs valas nah biasanya sering ya hampir setiap tahun saya melihat soal ekonomi itu selalu muncul kurs valuta asing dan selalu bentuknya seperti ini lebih banyak kan dia pengecohnya adalah data data dalam bentuk tabel seperti ini ya ada kurs belinya ada kurs jualnya nah disini kita harus adik-adik harus pandai menganalisa ya bahwa kalau misalnya disini Ahmad berangkat ke Inggris pada tanggal 10 November sebelum berangkat Ahmad menukar uangnya di sebuah bank yaitu dari uangnya 41.976.000 ke mata uang Inggris yaitu dengan kurs beli pada saat itu adalah 20.451 dan kurs jual 1988 maka selama libur Ahmad menghabiskan uangnya senilai 1.750 ponsterling nah Ahmad tiba di Indonesia pada tanggal 8 Desember nah dua hari setelahnya Ahmad menukar sisa uang yang dimiliki ke money changer ya money changer itu tempat penukaran mata uang asing ya jadi nah jadi diketahui kurs rupiah atau ponsterling pada bulan Desember waktu itu tanggal 8 tanggal 9 tanggal 10 dalam tabel ini ya nah pertanyaannya uang diterima Ahmad saat menukarkan sisa uangnya setelah berlibur adalah setelah setelah itu baru ditukarkan nah disini yang pertama caranya adik-adik ya tipsnya uang yang dipilih Ahmad tadi berapa 41.976.000 kan ya 41.976.000 kan ya ini dibagi dulu ke dalam dibagi dulu mau dijadikan ke dalam mata uang asing nah rumusnya rupiah kalau rupiah mau dijadikan ke dalam mata uang asing nah yang ini nih rumusnya ya ini sengaja ibu tuliskan supaya adik-adik bisa mudah ya nah ini nah ini rumusnya rupiah ya jadi rupiah mata uang asing tadi ini ini rumusnya ya nah jadi kalau mau dijadikan mata uang rupiah mata uang asing ke dalam mata uang rupiah dikali dengan kurs beli nah sedangkan mata uang rupiah mau dijadikan ke dalam mata uang asing dibagi kurs jual nah maka hasilnya 41.976.000 dibagi dengan 220.000 ya 20.000 ini kurs jualnya kurs jualnya yang ini nah yang ini yang dipakai nah yang ini yang dipakai ya karena pada saat dia memegang uang yang terjadi kan nah jadi uangnya yang dibawa pada saat itu adalah 2.000 ponsterling nah setelah itu penjelasannya selama berlibur dia menghabiskan uangnya 1.750 nah berarti dari 2.000 itu dia habiskan 1.750 maka dikurang berarti sisa uangnya 250.000 ponsterling nah ini yang dibawa ke Indonesia setelah di Indonesia Pak Ahmad menukarkan ke money changer nah yang dia tanya adalah berapa uangnya berapa rupiah uangnya setelah dia pakai selama dia di Inggris gitu ya nah jadi 250 dikali dengan kurs beli nah kita ingat rumusnya ya karena mata uang asil mau di mau di ini ya mau dijadikan ke dalam mata uang rupiah nah ini jadi dikalikan dengan kurs beli jadi 250 dikali dengan kurs beli ini ya karena mau dijadikan mata uang rupiah nah rumusnya kan jadi setelah dikali hasilnya adalah 5.125.000 nah ini adalah ticinya jadi kita mengenali berapa uang yang dipegang dan rumusnya apa itu intinya dalam menjawab soal kurs valuta asing sehingga adik-adik tidak perlu bingung ya kadang-kadang karena kalau kita tidak paham jadi bingung asal-asal jawabnya padahal kalau seandainya adik-adik semua bisa kuasai dari inti soal itu adalah berbicara kurs valas berarti kurs valas intinya hanya 2 mau dijadikan ke rupiah dikali kurs beli mau dijadikan ke mata uang asing dibagi kurs jual nah selesai maka itulah jawabannya oke sudah jelasnya adik-adik ya mungkin ada pertanyaan sebelum ibu lanjut atau masih mau dilanjutkan aja ya sampai selesai dulu ya bu Ita ya ini ada bu Ita ada ya ya masih ada ini kebetulan saya siapkan 10 3 soal 3 soal belakang ini khusus materi kelas 12 jadi sudah terwakili semua ibu Ita jadi mudah-mudahan cukup waktunya ya jadi supaya bisa mewakili setiap jenjang nah ini ya jadi saya lanjut aja mungkin bu Ita ya saya lanjut aja ya ya saya lanjut aja ya materi kelas 12 ya materi kelas 12 materi kelas 12 ini kan di jenjang kelas 12 itu kan materinya akuntansi semua ya semester 1-2 itu ya nah jadi kalau di soal UNBK itu soal-soal akuntansi itu biasanya terwakili hanya hanya 10 nomor atau 15 nomor selebihnya hampir semua mata pelajaran ekonomi sehingga memang lebih banyak diperdalam ekonomi nah jadi ibu merangkum soal-soal yang tidak bisa dijawab disini sebenarnya mudah tapi dianggap itu sulit bagi anak-anak kenapa? karena sudah bosan lihat tabelnya jadi salah satu juga kelemahan siswa kelas apa jurusan IPS itu dia cepat bosan kalau sudah lihat tabel pusing nah padahal kalau kita paham intinya itu gampang sebenarnya nah seperti contoh ini kita membahas jurnal umum ya nah adik-adik pasti sudah tahu ya jurnal umum itu kuncinya apa kita lihat debitnya ya kalau kas bertambah di debit kalau berkurang di kredit gitu nah disini kalau kita lihat tabelnya tanggal 1 dia katakan optionnya bahwa dibeli peralatan dari toko toko pohantrika ya 7.500.000 baru dibayar 5 juta sisanya akan dibayar kemudian nah analisanya tanggal 1 itu kita harus tahu bahwa kalau peralatan disitu berarti 7.500.000 di debit betul kemudian yang di kredit disitu adalah berarti dia mengeluarkan uang kasnya berarti berkurang ya jadi kasnya berkurang 5 juta sementara disini di tabel ini kas berkurang 2.500.000 nah berarti bukan ya berarti bukan itu jawabannya kemudian yang itu sudah langsung kita tinggalkan jadi tidak perlu lama-lama jadi adik-adik tidak perlu lama-lama menganalisa karena cukup satu kali saja dianalisa ini ya ya yang ini dianalisa yang ini ya dibayar baru dibayar baru dibayar 5 juta nah sisanya akan dibayar kemudian berarti sisanya itu kan utang kalau 7.500.000 baru dibayar 5 juta berarti utangnya 2.500.000 nah disini terbalik kan utangnya 5 juta malah kasnya 2.500.000 nah berarti kita sudah bisa tinggalkan soal ini opsion ini sudah kalah mungkin tidak kelihatan ya saya perbesar dulu ya 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 halo wita ya ibu apa ibu oh ya masih kelihatan di layar mungkin agak di fullscreen aja bu soalnya ini kecil lah tulisannya oh iya oke oke ya baik yang option B ya jadi yang yang A tadi sudah bisa kita tinggalkan karena salah ya langsung kita tinggalkan tidak usah berlama-lama karena kita lihat saja dari baru dibayar 5 juta itu kan utangnya berarti mengambil uang kas ya kasnya itu berarti berkurang 5 juta tapi disini kasnya 2 juta yang B tanggal 3 kita lihat tanggal 3 di tabel dia katakan bahwa diterima pembayaran dari keluarga bu Sylvia telah diselesaikan seminggu yang lalu 550 berarti ini kan jadi pihutang berarti pihutangnya harusnya 550 tapi disini tidak terlihat pihutang berarti sudah kita tinggalkan langsung bukan jawabannya kemudian yang C tanggal 5 diselesaikan pekerjaan laundry 750 ribu baru diterima 450 nah ini disini harusnya dia selesaikan laundry ya 750 baru dia terima baru diterima 450 nah ini betul tapi disini kasnya lagi yang salah nah itu berarti sudah bisa ditinggalkan kemudian yang D tanggal 7 tanggal 7 dibeli perlengkapan laundry 350 akan dibayar minggu depan berarti utang nah disini bukan utang yang muncul malah perlengkapan dan kas itu sudah salah kemudian yang E tanggal 9 dibayar cicilan pembelian peralatan pada toko kawan sebesar 1 juta nah berarti tanggal 9 ini kan dibayar cicilan pembelian peralatan berarti tangannya tadi 1 juta berkurang maka di debit kemudian juga berkurang karena dia ngambil uang 1 juta maka ini yang benar maka yang tanggal 9 inilah yang benar nah seperti itu ya adik-adik ya jadi itu cara menganalisanya memang agak agak ribet sebenarnya tapi kita bisa langsung tinggalkan kalau 1 kalimat itu sudah tidak benar itu tidak usah yang lainnya diambil kita langsung berpindah ke opsi yang lain gitu ya baik kita lanjut soal yang kesembilan ya nah buku besar ini buku besar kan tabel ya namanya buku besar itu berarti semuanya tabel nah itu kadang-kadang anak-anak kelas 12 IPS ini mengeluh ya kadang-kadang bingung dengan tabel padahal intinya kalau kita tahu rumusnya ya triknya disini bukan lihat tabelnya tapi analisanya nah ini kan data ini data jurnal umum nah setelah itu kita mau lihat kita mau lihat disini adalah buku besarnya mana yang benar gitu ya ya saya lihat nah ini tabel agak panjang ya makanya bersambung karena ini opsi nya A tabel karena dalam bentuk buku besar itu kan memang tabel buku besar ya dalam bentuk tabel-tabel gitu ya nah poin B nya ini opsi B nya kemudian nah ini ini opsi C nya D nya yang ini E nya yang ini nah yang sekarang kita perhatikan adalah berdasarkan data di atas ya ya nah ini berdasarkan data di atas maka posting buku besar yang benar adalah nah kita lihat kalau dia minta cash berarti kita lihat cash nya ada tiga kan di atas satu dua tiga nah ini dikumpulkan cash nya berada di posisi kredit 500 nah ini cash ya kemudian ada di posisi debit jura 50 nah disini kalau bertemu debit ketemu debit bertambah debit bertemu kredit berkurang nah itu rumusnya nah ini ya yang intinya tanggal dua nah tanggal dua masuk ya masuk di kredit tapi disini dia munculnya debit berarti kan sudah salah nah jadi tidak usah dilanjutkan lagi adik-adik tidak perlu melanjutkan lagi menganalisa cukup saja satu yang mewakili kalau sudah tinggalkan nah gitu ya kemudian yang B yang B dikatakan perlengkapan oke perlengkapan disini hanya satu posisinya ada di debit 1.500.000 nah disini posisinya debit 1.500 nah ini kan nah berarti sudah salah lagi kan nah oke sudah tinggalkan kemudian utang usaha utang usaha disitu 1.000 kita lihat tadi di tabelnya ya kita lihat utang usaha itu ada di posisi debit 1.000.000 nah posisi debit 1.000.000 tapi disini kredit 1.000.000 berarti salah oke yang D pendapatan jasa berada di posisi kredit nah kita akan lihat pendapatan jasa pada posisi kredit 750.000 nah ini yang benar kan sedangkan yang E itu sudah pasti salah kan karena beban sewa nah itu beban sewanya 1.200.000 ditulis 1.200.000 nah jadi yang benar adalah D nah jadi itu kuncinya buku besar itu sangat mudah sebenarnya yang banyak itu adalah tabelnya yang intinya adalah kita melihat bahwa buku besar disini yang dibuat ada kas ada utang ada perlengkapan dan ada pendapatan oke next dan soal yang terakhir nah ini soal yang terakhir halo masih kedengaran suasai ibu oh iya ini kalau ininya muter-muter bu muter-muter terus ini ininya gambarnya iya di sini sih kelihatan muncul kelihatan ya dan suaranya iya kalau sama saya muter-muter ya gak apa-apa lanjut aja gak masalah baik soal yang terakhir adik-adik ya kertas kerja nah ini kertas kerja namanya kertas kerja itu pasti kumpulan dari semua materi dari awal dari adik-adik mengenal persamaan akuntansi sampai dirangkum menjadi satu itulah yang namanya kertas kerja nah tentu di sini kertas kerja juga punya rumus sama ya jadi masing-masing dalam akuntansi itu intinya yang adik-adik harus kenali bukan dipusingkan oleh tabelnya ya yang intinya adalah rumusnya itu yang adik-adik pegang nah contoh misalnya tadi ya buku besar nah itu ketemunya debit dengan debit bertambah ketemunya debit dengan kredit dia akan berkurang nah untuk soal kertas kerja ini soal ini tabel ya jadi dasarnya kertas kerja itu kan harus ada neraca saldo nah tentu soalnya dibuatlah neraca saldo seperti ini nah data penyesuaiannya pasti ada nah seperti ini pertanyaannya dari data tersebut dicatat dalam kertas kerja sebagai berikut nah jadi yang perlu kita lihat disini peralatan disusutkan 500 ribu 500 ribu oke penyesuaiannya berarti debit kemudian beban sewa 2 September untuk 1 tahun nah beban sewa ini nah kemudian gaji bulan Desember belum dibayar 2 juta seratus nah ini sudah masuk di debit penyesuaiannya ya yang kita lihat tadi-adik ya tabel penyesuaiannya akumulasi penyusutan kita lihat 500 dan sewa dibayar di muka 1 juta 600 nah apa yang harus adik-adik perhatikan yang adik-adik perhatikan disini adalah pencatatannya maksudnya pencatatannya itu ketika neraca saldo bertemu dengan penyesuaian neraca saldo debit bertemu dengan penyesuaian debit maka tempatnya di neraca saldo setelah disesuaikan itu bertambah contoh ini ya peralatan 5.000 kemudian bertemu dengan debit 500 berarti harus bertambah 5.500 oke benar ya nah posisinya juga harus di debit terus sampai di akhir neraca oke benar berarti ya kemudian beban sewa nah beban sewa disini beban sewa debit 2.400 kemudian ketemu dengan kredit berarti berkurang ya nah berkurang posisinya adalah harus di kredit nah disini debit ketemunya berarti bukan tadi 1 sudah benar sudah ketemu ya jawabannya 1 yang 2 bukan beban gaji beban gaji debit 6.300 ketemu sama penyesuaian 2.100 nah berarti debit ketemu debit berarti bertambah maka 6 juta ditambah 2 juta 8.400 posisinya di debit nah ini benar berarti sudah ketemu ya jawabannya 1 3 akumulasi penyusutan nah disini 500 jadi tinggal disalin saja 500 500 nah gitu ya kredit kredit kemudian di neraca harus 500 juga tapi disini malah 250 berarti salah nah kemudian sewa dibayar di muka ini debit 1.600 ketemu debit ya tempatnya juga harus di debit nah maka hasil jawabannya sudah ketemu yaitu 1 3 dan 5 nah seperti itu itulah kuncinya atau trik dari bagaimana kita bisa menjawab soal-soal akuntansi yang intinya adalah rumusnya yang perlu dipegang kalau rumusnya kita tahu pasti kita bisa menjawab soal-soal itu dengan baik ya demikianlah pembahasan soal-soal UNBK pada kesempatan kali ini mungkin ada adik-adik yang bertanya untuk itu saya silah saya serahkan kembali kepada modern kita terima kasih kita oke terima kasih Bu Fatma atas materi yang telah disampaikan buat adik-adik yang ingin bertanya silahkan angkat tangannya boleh kita mulai buka pertanyaan bisa dibantu oleh Mas Hafiz membuka pertanyaan buat adik-adik yang ingin bertanya ada satu yang mengangkat tangan dari Gracia pertanyaan Cik Gracia iya halo ya halo atas nama De Gracia silahkan De miknya sudah saya silahkan silahkan De silahkan ini Bu ada pertanyaan juga nih di kolom pertanyaan dari Cindy arahan horizontal dan vertical itu apa katanya gitu ya bagaimana bagaimana Pak ini ada pertanyaan dari Cindy Cindy bertanya arahan horizontal dan vertical itu apa ya gitu Bu oh iya ini membahas materi soal yang mana ini ya boleh diperjelas adik siapa Cindy ya Cindy yang bertanya Cindy ya Cindy adik Cindy ya boleh di chat kalau enggak nih maksudnya boleh diperjelas soal yang mana ya supaya nanti bisa Ibu jelaskan di pembahasan soal tadi 1 sampai 10 apakah materi yang mana yang kelas 10 atau materi kelas 11 baik untuk saat ini sepertinya adik kita atas nama Cindy sedang tidak berada di ruangan ini lagi Bu iya soalnya pertanyaannya enggak jelas ya arahan arahan horizontal itu kalau kita dalam ilmu ekonomi horizontal dan vertikal itu dalam permintaan dan penawaran ya garis vertikal dan garis horizontal ya tapi yang ditanya tadi arahan jadi itu yang saya minta diperjelas tadi ya dari adik-adik yang lain apa ada pertanyaan belum ada pertanyaannya mungkin Ibu untuk soal-soal di ekonomi ini Bu materi ekonomi bisa di apa ya diberikan penjelasan bahwa porsi untuk jinjang kelas 10, 11, dan 12 dalam satu soal UNBK itu ada berapa gitu ya Bu biar adik-adik iya siap baik jadi adik-adik perlu adik-adik ketahui juga setelah kami guru-guru sosial itu menganalisa setiap tahunnya soal-soal UNBK itu memang porsinya kalau untuk dari 40 soal nah itu materi kelas 10 biasanya sampai 8 ya 8 soal itu secara keseluruhan cakupannya yang sering banyak keluar itu permintaan dan penawaran untuk masalah perhitungan kemudian masalah ekonomi itu selalu keluar nah kemudian yang sekarang sudah naik pendapatan nasional dan pendapatan pekapita itu sudah masuk di jinjang kelas 10 nah ini ada yang ada yang baru ya jadi mungkin kursinya lebih banyak di kelas 10 sementara di kelas 11 itu sekarang kemarin aja kami menyusun soal USBN materi kelas 11 itu hanya terwakili 2 atau 3 yang paling utama itu adalah kebijakan ekonomi kemudian pajak nah itu yang sering dulunya kan pendapatan perkapita pendapatan nasional nah tapi sekarang kurikulumnya itu pendapatan nasional pendapatan perkapita sudah naik ke kelas 10 nah sehingga untuk materi kelas 11 itu biasanya terwakili 5 ya 5 kemudian materi untuk materi kelas 12 nah itu kelas 12 itu campuran ada ekonomi ada akuntansi nah dulu itu tapi sekarang semuanya akuntansi nah tetapi dikursikan bahwa akuntansi itu hanya mewakili 15 soal biasanya lebih dominan 25 soalnya itu adalah soal ekonomi nah kursinya itu lebih banyak ke kelas 10 nah kelas 10 biasanya terwakili 8 sampai 10 seperti itu kita ya jadi adik-adik juga mungkin perlu ketahui juga supaya nanti gampang untuk bisa memetakan materi-materi mana yang yang misalnya yang sering keluar itulah yang selalu dibahas nah pada kesempatan ini juga ibu menyampaikan bahwa di rumah belajar adik-adik itu ada bang soal kebetulan di dalam ibu juga sudah membuatkan soal-soal yang soal-soal ONBK tapi baru beberapa kemarinnya karena banyak kesibukan nah tetapi nanti boleh adik-adik lihat di rumah belajar ya dengan alamat situs belajar.com di bu.go.id silahkan buka bang soal untuk adik-adik yang kelas 12 banyak-banyak latihan di sana ya karena banyak dari guru-guru provinsi lain itu juga soal-soalnya sudah ada di dalam itu 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 bu Fatma atas tips and fix-nya ini ada chat kalian wah ini mau ada games atau ada apa ini bu ya latihan soal jadi saya mau kasih latihan soal ke adik-adik ini di ini ya yang ada di Sapa Dutarma Belajar kali ini yang sempat hadir sempat ikut ya ada beberapa latihan soal WNBK yang sudah artinya bolehlah dikatakan soal-soal yang gampang lah nah itu pada kesempatan ini kalau memang tidak ada yang bertanya kita mau coba uji latihannya kira-kira seberapa banyak anak-anak bisa menjawab apakah benar ini sudah kategori muda atau memang masih sulit jadi saya sudah merangkum soal-soal muda ini di kahot atau di quizis nah saya mengantisipasi kalau kahot nanti takutnya di layar saya tidak bisa berbagi tapi kalau bisa saya coba tandanya yang tidak bisa nanti quizis saya kirimkan kodenya sambil ada yang mungkin sambil menunggu ada yang bertanya biar saya siapkan dulu kahotnya jadi apa ada yang bertanya lagi ya Bukanmu akan menyiapkan latihan soal di quizis atau kahot bagaimana adik-adik ada pertanyaan lagi apa ada yang bertanya di kolom pertanyaan untuk saat ini belum ada yang bertanya lagi Bukanmu maaf kita siapkan quizinya untuk bisa mengerjakan adik-adik setelah materi yang disampaikan dan telah mengikuti kegiatan Sapa DRB ini nanti di akhir program ada minta survei tentang kegiatan dari hari ini nanti adik-adik siapkan mengisi survei yang akan dituliskan di 1 sambil kita menunggu Bu Fatma untuk menyiapkan soal quiznya sambil menunggu ya mungkin kalau memang tidak ada yang bertanya kita latihan dulu ya di adik ya untuk menguji latihan soal-soal WNBK yang udah tidak banyak kok soalnya hanya untuk menguji aja seberapa sulit soal ini apakah masih kategori sulit atau memang sudah mudah karena hampir setiap tahun WNBK keluar soal seperti ini banyak sih yang sudah jawab secara baik ada juga yang belum silakan adik-adik sahabat rumah belajar kita gabung di kahot ya terlihat di layar Bu Ita tidak muncul tampilannya tidak muncul oh iya saya stop sharing dulu ya sudah kelihatan kelihatan adik-adik ya silakan kita coba ya adik-adik kita latihan soal siapkan handphone lainnya kalau memang ada dan masukkan pinnya di kahot ya bu ya kahot join silakan buka google di kahot kemudian langsung play play kahot biasa ada gitu ya adik-adik belum ada partisipasinya ya bu kan adik-adik yang mau ikut kuis kahot kita dengan pinnya di google nya muka kahot terus silakan masukkan pin yang tertera di layar baru ada satu dengan Pak Ahmad hi namanya hi ini yang lainnya kita masih ada waktu 15 menit ke depan belum programnya di youtube kita main dulu dengan kahot kalau yang sudah disediakan oleh terima kasih Terima kasih. 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 Untuk sahabat rumah belajar yang belum mengikuti sosial media dari rumah belajar Silahkan langsung saja diikuti ya Untuk di Instagramnya rumah belajar ada Dan Facebook rumah belajar ada di rumah belajar Dan kemudian untuk WA apabila teman-teman mengalami kesulitan silahkan langsung hubungi 0822-9803-0100 Sekali lagi jika teman-teman ada pertanyaan seputar rumah belajar silahkan kontak kami via WA di nomor 0822-0822-9803-0100 Dan jangan lupa pulang untuk teman-teman kunjungi laman rumah belajar di www.https.2.com Dan jangan lupa pulang untuk teman-teman selalu saksikan siapa DRB yang akan menemani teman-teman Mulai dari jam 6 Oh maaf Jam 7.30 pagi hingga jam 12 Dengan materi yang berbeda setiap harinya Baik untuk teman-teman saya Hafiz Beserta Kami berdua pamit undur diri Terima kasih atas kebersamaan teman-teman semua yang telah setia bersama kami Dari jam 7.30 hingga jam 12 siang hari ini Mohon maaf apabila ada kesalahan Dan kami akhiri dengan Wa bila taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton